Sadi Adiwibowo, orangnya sangat perhatian dan cukup bisa meluluhkan hati hasiah yang sudah lama ditinggal oleh suaminya itu. Mereka berdua pun akhirnya dekat dan hingga kedekatan keduanya itu berlanjut sampai mereka berdua komitmen untuk berpacaran atau menjadi sepasang kekasih. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Jember, Jawa Timur. Cerita ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang menjalin hubungan dengan mantan ibunya sendiri. Wah ini gila banget ya, ini benar-benar nyata. Seorang anak yang menjalin hubungan dengan mantan kekasih ibunya. Dan ketika ibunya mengetahui hal tersebut, ibunya jelas tidak menyetujui hubungan itu. Ini semua dikarenakan ternyata ibunya masih menyimpan perasaan kepada mantan yang sekarang menjadi kekasih anaknya itu. Wah rumit banget. Lalu, kisah ini menjadi sebuah malapetaka bagi sang ibu. Karena di saat si ibu melarang anaknya untuk menjalin hubungan asmara dengan mantannya tersebut, membuat anaknya murka dan dengan tega mengeksekusi ibunya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Segara sakit hati tak direstui seorang calon menantu tega mem***** ibu kandung kekasihnya di Jember, Jawa Timur. Ironisnya Putri Korban tak berupaya menghalangi niat pelaku untuk mem***** ibu kandungnya. Bahkan pelaku sempat meminta izin kepada Putri Korban untuk memberi pelajaran kepada ibunya alias berencana mem***** korban. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Oh iya, cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku rangkum dan aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Jadi, begini ceritanya. Ada seorang perempuan lanjut usia yang bernama Hasiyah. Umurnya 60 tahunan. Hasiyah ini tercatat sebagai warga Wonojati, kecamatan Jenggawah, kabupaten Jember. Di usianya yang sudah 60 tahun, Hasiyah ini sudah lebih dulu ditinggal oleh suaminya. Dan semenjak itu, dia tinggal hanya bersama anak perempuannya yang bernama Siti Nurul Hasanah, yang usianya sudah 35 tahun. Entah apa pekerjaan suaminya dulu, dan tidak diketahui juga pekerjaan yang dilakukan oleh Nur setelah mendiang suaminya meninggal dunia. Namun yang jelas, semasa hidup suaminya, mereka tidak pernah kekurangan ekonomi untuk penghidupan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan, sepeninggalan suaminya, Hasiyah dan anaknya Nur memiliki aset yang lumayan. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah sederhana, peninggalan suami Hasiyah. Kehidupan keduanya bisa dikatakan sangat baik. Mereka saling menjaga satu sama lain, dan hidup dengan rukun, serta komunikasi mereka pun sangat baik. Tidak ada informasi yang menceritakan bagaimana latar belakang statusnya Nur. Apakah dia pernah menikah, atau justru dia memang sudah lama sendiri tanpa pasangan. Namun yang jelas, beberapa tahun belakangan, di usianya yang tidak lagi muda, dia hanya hidup berdua dengan ibunya, Hasiyah. Selama meninggalnya suami Hasiyah, atau ayah dari Nur, Hasiyah sempat dekat dengan beberapa laki-laki. Dan bisa dikatakan, lumayan banyak laki-laki yang tertarik kepada Hasiyah. Lantaran Hasiyah ini, orangnya baik, dan di mata masyarakat, dia terbilang cukup ramah. Tidak seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, yang bawel, yang tidak asik. Hasiyah ini bisa dikatakan banyak diamnya. Dia tidak suka bergosip, dan hal yang paling menjadi nilai plus adalah, dia punya aset yang lumayan, sepeninggalan sang suami. Dan selama dia dekat dengan beberapa laki-laki, yang tinggal di daerahnya, ada satu nama pria yang ternyata mampu mencuri hati Hasiyah. Laki-laki tersebut bernama Sadi Adiwibowo. Usianya sudah 50 tahun, 10 tahun lebih muda dari Hasiyah. Sadi Adiwibowo ini, merupakan warga kecamatan Ioso Wilangun, Kabupaten Lumajang. Sadi Adiwibowo, orangnya sangat perhatian, dan cukup bisa meluluhkan hati Hasiyah, yang sudah lama ditinggal oleh suaminya itu. Mereka berdua pun akhirnya dekat, dan hingga kedekatan keduanya itu, berlanjut sampai mereka berdua, komitmen untuk berpacaran, atau menjadi sepasang kekasih. Hubungan mereka berdua berjalan lumayan lama, namun entah mengapa, tiba-tiba mereka berdua memutuskan untuk berpisah, entah karena mulai tidak cocok, atau karena Hasiyah, berpikir kalau dia sudah tua, dan tidak dapat memberikan pelayanan yang baik lagi, untuk kekasih barunya itu. Namun yang jelas, kesepakatan keduanya, mereka memilih untuk pisah baik-baik. Bahkan saat berpisah, sebenarnya Hasiyah masih menyimpan rasa sayang, dan cinta kepada Sadi. Selama mereka berpisah, mereka tidak pernah putus komunikasi. Bahkan Sadi masih sering menghubungi Hasiyah. Namun selama mereka berpacaran dulu, Sadi mengetahui, kalau Hasiyah mempunyai seorang anak, yang umurnya sudah cukup matang, yaitu Nur. Dan di saat itu, sepertinya Sadi menaruh hati kepada Nur. Maka dari itu, komunikasi antara Sadi dan Nur, itu cukup baik. Sehingga, ketika Sadi putus dari Hasiyah, Sadi justru, malah dekat dengan Nur, yang merupakan anak Hasiyah. Dan, kedekatan mereka, melebihi kedekatan antara Sadi dan Hasiyah, yang sudah menjadi mantan. Di saat itu, Sadi mulai memberikan perhatian-perhatian kecil, kepada Nur. Dan Nur, yang tidak memiliki suami pun, merasa sangat baper. Selama ini, tidak ada orang yang memberikan perhatian kepadanya, seperti yang diberikan oleh Sadi. Jadinya, sekalinya dia diberikan perhatian lebih. Kekosongan hatinya kini, berubah menjadi rasa hangat. Dan, dia sangat-sangat kasmaran. Singkat cerita, semakin hari, Nur dan Sadi semakin mulai banyak menghabiskan waktu bersama. Mereka saling berbagi cerita, dan bahkan, saling bertukar, impian-impian yang ingin mereka gapai. Di saat itu, Nur benar-benar mengenyampingkan, status Sadi, yang dulunya adalah mantan kekasih ibunya. Namun, walaupun demikian, Nur ini, menyembunyikan hubungannya dengan Sadi, untuk waktu yang cukup lama. Nur, cukup merasa terbebani, dengan merahasiakan, apa yang dia jalani, dengan Sadi, di belakang ibunya. Dia tidak bisa membayangkan, bagaimana nantinya perasaan ibunya, ketika mengetahui, kalau dia berpacaran dengan mantan kekasih sang ibu. Konflik batin pun, semakin dirasakan oleh Nur, dan semakin memuncak, ketika ibunya, sepertinya mulai mengetahui sesuatu, yang mana hal itu, berhasil membuat Nur, merasa ragu, dan merasa bersalah, kepada sang ibu, karena sudah berhubungan, dengan Sadi. Nur di saat itu terjebak, di antara, rasa cinta, kepada Sadi, dan juga rasa cintanya, kepada sang ibu kandung. Dia, sempat lama memikirkan hal itu, sampai-sampai dia tidak bisa tidur semalaman. Setelah sekian lama dia memikirkan hal itu, akhirnya, Nur memutuskan, untuk segera jujur kepada ibunya. Di saat itu, dia sebenarnya, sangat takut. Tetapi, dia menguatkan hatinya, demi bisa, hidup bersama Sadi. Dia, mengumpulkan kekuatan dan keberanian, untuk mengungkapkan, hubungannya dengan Sadi, kepada sang ibu. Di saat itu, tibalah pada suatu hari, Nur menghampiri ibunya Hasiyah, dan tiba-tiba mengatakan, Bu, ada yang mau aku bicarakan, sama ibu. Ucapnya. Lalu ibunya menjawab, Yaudah, ngomong aja. Kamu ini biasanya juga, kalau mau ngomong, ya tinggal ngomong. Kamu mau bicara apa sama ibu? Tanya Hasiyah. Lalu, Nur, mulai bercerita, Itu bu, aku, pacaran sama Pak Sadi. Udah lumayan lama lah, aku juga rencananya mau serius sama dia. Menurut ibu gimana? Tanya Nur. Hasiyah yang mendengar hal itu, langsung merasa jengah. Dia tidak percaya, dengan apa yang dikatakan oleh anak kandungnya. Dan dia seketika menjawab, kamu bilang apa sih? Ngomong apa kamu? Kamu pacaran sama Pak Sadi. Kok bisa? Aduh, kamu ini, gimana sih? Kamu kan tahu, kalau ibu pernah punya hubungan sama Pak Sadi itu. Kamu ini kenapa harus sama dia? Kok kayak gak ada laki-laki lain? Maaf ya nak, untuk kali ini, ibu gak bisa merestui hubungan kamu. Kamu bisa cari laki-laki lain. Ucap Hasiyah. Di saat itu sebenarnya Nur sudah tahu, apa jawaban ibunya. Kemudian dia tetap berusaha untuk membujuk ibunya kembali. Namun sobat, ternyata usahanya itu sia-sia. Hasiyah sang ibu. Yang ada malah murka. Dia tidak menghiraukan bujukan anaknya. Di saat itu dia hanya mengatakan, pokoknya aku tidak akan merestui hubungan kalian. Ucap Hasiyah. Ucapan ibunya itu akhirnya membuat Nur dan ibunya terlibat cekcok yang sangat besar. Percekcokan tersebut kemudian diceritakan oleh Nur kepada Sadi. Di saat itu Sadi yang mendengar agak kecewa. Padahal Sadi berniat serius kepada Nur. Kemudian Sadi berkata, Yaudah, biar aku ajalah yang bicara sama ibumu. Biar aku yang bujuk dia. Biar dia izinin kamu bisa menikah sama aku. Ucap Sadi. Tak lama kemudian, Sadi pun mencoba untuk menemui Hasiyah dan berbicara empat mata dengannya. Namun di saat itu, kedatangan Sadi rupanya tidak dapat merubah putusan Hasiyah sedikitpun. Yang ada, kedatangan Sadi membuat Hasiyah malah mengeluarkan kata-kata cacian dan makian yang tidak pantas yang dilontarkannya untuk Sadi. Sampai Sadi merasa sangat sakit hati. Dari sinilah, Sadi ini mulai kesal karena dia merasa tidak dihargai. Padahal dia sudah berniat baik untuk datang kepada Hasiyah agar mendapatkan restu. Tetapi, yang didapatkan oleh Sadi malah hal yang merendahkannya. Di saat itu, Sadi menyimpan dendam kepada Hasiyah. Dia merasa sakit hati dan berpikir ingin membalaskan dendam dan rasa sakit hatinya itu kepada Hasiyah. Di saat itu, Hadi langsung menemui Nur dan berkata kepada Nur kurang lebih seperti ini. Jujur, aku muak sama ibumu Hasiyah. Rasanya pengen aku kasih pelajaran sama dia. Gimana? Aku kasih pelajaran aja dia ya? Tanya Sadi kepada Nur. Dan Nur menjawab, ya sama aku juga kesel sama ibuku. Tapi, ya kalau untuk ngasih pelajaran kayaknya jangan deh. Ya aku gak mau durhaka lah sebagai anak. Ucap Nur di saat itu. Lalu Sadi berkata lagi, ya kita pukul aja lah. Gak usah sampai meninggal. Paling gak sakit hati kita kebayar. Ini gak bisa dibiarin. Makin lama, ibumu makin nyebelin. Aku gak mau hubungan kita keganggu gara-gara ibumu. Ya hanya karena aku mantannya dia, masa iya dia gak mau restuin kita? Harusnya ya restuin ajalah hubungan kita. Orang kita bahagia kok. Ucap Sadi di saat itu. Mendengar hal itu, Nur yang sangat cinta kepada Sadi dan tidak mau lepas dari Sadi. Tiba-tiba entah apa yang ada di fikirannya, malah dia mengiyakan keinginan dari Sadi dengan berkata, Yaudah iya, tapi kamu janji ya sama aku. Cuma dipukul aja. Jangan sampai berlebihan. Kasih pelajaran aja buat ibuku sampai dia nyesal karena udah ngelarang hubungan kita. Ucap Nur kurang lebih seperti itu. Lalu Sadi berjanji, kalau dia hanya akan memberikan pukulan saja dan tidak akan lebih. Nur pun yang percaya dengan Sadi, kemudian menyerahkan semua rencana itu kepada Sadi. Ternyata, Sadi yang mengatakan kalau dia hanya ingin memukul hasiah dan tidak lebih, itu hanya sebuah bualan semata agar mendapatkan persetujuan dari Nur. Yang mana aslinya, sebenarnya Sadi bukan hanya ingin memukul, melainkan dia ingin menghilangkan nyawa hasiah. Dan untuk melancarkan aksinya itu, dia berpikir, tidak mungkin dia bisa melakukan itu sendirian. Makanya, Sadi memutuskan untuk melibatkan satu orang lagi dan tanpa berpikir lama, dia pun langsung kepikiran dengan satu nama, yaitu Agus. Sadi sangat yakin Agus mau membantu dia untuk mengeksekusi hasiah. Di saat itu, Sadi langsung menghubungi Agus dan meminta bantuan Agus dengan menjanjikan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Kebetulan sekali Agus ini sedang butuh uang. Kemudian tanpa berpikir panjang, Agus langsung mengiyahkan tawaran dari Sadi. Nah, dari sinilah. Selanjutnya, mereka mulai merencanakan akan seperti apa cara mereka mengeksekusi hasiah. Dan di dalam cerita ini, Agus ternyata cukup mengenal hasiah yang mana Agus masih tinggal di lingkungan tempat hasiah dan Nur tinggal. Karena itulah, Sadi langsung memerintahkan Agus untuk menghubungi hasiah dengan berbahasa basi mengajak hasiah untuk bertemu dan jalan-jalan. Singkat cerita, tepat pada tanggal 12 November tahun 2023, Agus yang sudah diperintahkan oleh Sadi kemudian langsung menemunya hasiah. Di saat itu, Agus berbahasa basi terlebih dahulu kepada hasiah. Dan tiba-tiba di saat obrolan mereka mulai asik, Agus mengajak hasiah untuk jalan-jalan. Lalu, Asia yang mendengar ajakan Agus dan dia memang akhir-akhir ini sedang mumet. Kemudian dia mengiyahkan ajakan tersebut. dia mau untuk diajak jalan-jalan. Dan di saat itu hasiah izin terlebih dahulu kepada Agus untuk bersiap-siap. Ternyata di saat itu Agus mengajak hasiah untuk ke Jember dan hasiah pun berpamitan kepada kerabatnya untuk izin pergi ke Jember. Dan hasiah dan Agus pun akhirnya berangkat. Tak berselang lama, Sadi dan Nur yang sedari tadi bersembunyi kemudian mulai membuntuti Agus dan hasiah menggunakan motor milik Sadi. Lalu sampai di lokasi yang mereka sudah janjikan yaitu di sebuah tempat yang sangat sepi. Tiba-tiba Agus yang sedari tadi mengendarai motor membonceng hasiah lalu menghentikan motornya. Begitu juga dengan Nur dan Sadi yang saat itu membuntuti mereka dari belakang. Di saat itu Nur sempat bertanya kepada Sadi, ini kita mau kemana? Kok kita turun di sini? Ini sepi banget loh. Tanya Nur. Belum sempat menjawab tiba-tiba saja Sadi sudah siap dari tadi mengeluarkan sebuah pisau yang dibawanya yang mana dia akan segera mengeksekusi hasiah di depan anak kandungnya sendiri yaitu Nur. Lalu tanpa ragu, Sadi langsung saja menghampiri hasiah yang berada bersama Agus. Dia langsung saja menikamkan pisau yang dia bawa tersebut ke beberapa bagian tubuh hasiah. Pada awalnya, Nur sang anak tidak tega melihat ibunya diperlakukan seperti itu oleh Sadi. Namun dia tidak bisa banyak berbuat. Semuanya sudah terlanjur. Dia melihat sang ibu hasiah yang sudah tergeletak karena ditikam oleh kekasihnya Sadi. Lalu hasiah yang masih tersadar sempat melihat adanya Nur di sana. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Tolong nak, tolong nak, apa yang kamu lakukan? Hentikan nak, ucap hasiah dengan terengah-engah. Di saat itu, hasiah berusaha untuk bangkit. Namun Nur dan juga Agus ternyata malah membantu Sadi. Mereka langsung memegangi tangan hasiah dan saat itu beberapa kali hasiah sempat berteriak minta tolong. Namun karena tempat itu sangat jauh dari pemukiman dan sepi, maka tidak ada satupun orang yang bisa mendengar teriakan tersebut. Lalu Sadi melanjutkan lagi aksinya dengan menikamkan pisau sebanyak berkali-kali hingga akhirnya cairan merah bersimbah dan hasiah sampai kehabisan nafas lalu akhirnya tewas. Sadi yang selesai dengan aksinya itu tiba-tiba tersadar kalau dia sudah melakukan hal yang sangat-sangat salah. Ini sangat fatal. Sadi yang sebelumnya menggebu-gebu ingin menghabisi hasiah tiba-tiba menjadi panik dia takut dan di saat itu dia langsung kabur meninggalkan jasad hasiah tergeletak di sana. Dia juga mengajak Nur untuk kabur dan di saat itu dia berpikir untuk kabur ke luar kota yaitu dia ingin mengajak Nur kabur ke Kalimantan Timur. Sementara Agus di saat itu tidak bisa berbuat banyak dia hanya menerima bayaran dan dia tetap harus tinggal di Jember karena dia memiliki pekerjaan sebagai dep kolektor. Lalu singkat cerita tibalah pada tanggal 13 November tahun 2023 sekitar pukul 7.30 ada seorang warga yang bernama Nanang yang hendak memanen jagung dia dikejutkan dengan adanya sesosok jasad wanita yang bersimbah cairan merah tergeletak di tepian sungai desa Keting kecamatan Jombang Jember. Pada saat ditemukan jasad tersebut sudah terlihat sangat mengenaskan. Tak lama kemudian Nanang langsung berlari berteriak meminta tolong ke arah pemukiman warga yang ramai dan seketika warga yang mendengar teriakan Nanang langsung berbondong-bondong ke tempat yang dimaksud dan tidak lupa juga mereka menghubungi pihak kepolisian lalu setibanya warga di lokasi tidak lama kemudian polisi juga tiba di lokasi tersebut. Polisi yang melihat kondisi jasad wanita dengan kaos berwarna biru muda dan celana lejing warna merah muda serta memakai kerudung yang sudah berlemuran cairan merah langsung melakukan evakuasi. Di saat itu korban juga memakai jam tangan yang berwarna emas hitam dan cincin warna putih di jari manis tangan kanannya. Korban lalu langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit dokter Subandi Jember dan setelah dievakuasi langsung pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan mendapatkan informasi bahwa wanita tersebut diperkirakan berusia di antara 40 sampai 50 tahun dan beberapa warga ternyata yang ada di TKP sempat-sempatnya memfoto dan menyebarkan penemuan jasad itu di media sosial dengan harapan ada pihak keluarga dari korban yang mengenalinya karena di saat itu tidak ada satupun warga yang mengetahui ini jasad siapa lalu di samping itu di saat polisi belum bisa menemukan identitas dari si jasad pihak keluarga dari Hasiyah mulai merasa khawatir pasalnya di saat itu Hasiyah tidak ada kabar dan beberapa saudaranya datang ke rumah Hasiyah Hasiyah juga tidak ada di rumah kemana Hasiyah pergi kenapa dia tidak kunjung pulang lalu tiba-tiba tidak lama kemudian ada seorang kerabatnya atau saudaranya yang sedang bermain sosial media tidak sengaja melihat adanya informasi penemuan jasad kerabat Hasiyah itu berkata kok jasad ini kayak aku kenal kayak pakaian yang dipakai sama Hasiyah ke Jember tapi masa gak mungkin deh kayaknya ucapnya kurang lebih seperti itu dan meskipun si kerabatnya ini tidak enak hati setelah melihat foto tersebut kerabatnya ini tetap tenang dan menunggu kabar dari Hasiyah lalu sementara itu pihak kepolisian yang langsung menyelidiki penemuan jasad wanita tersebut mulai meminta keterangan dari para saksi dan juga para warga di sekitar lokasi penemuan jasad di saat itu kanit reskrim polres Jombang yaitu Aibtu Amin Syahril mengatakan wanita yang ditemukan tersebut diduga dieksekusi karena diperkuat dengan adanya bekas luka di bagian leher yang menganga begitu besar identitas dari jasad tersebut belum juga diketahui sampai pada akhirnya titik terang pun tiba dimana akhirnya polisi mengetahui siapa jasad perempuan itu nama dari si korban mulai diketahui yaitu Hasiyah umurnya 60 tahun dia merupakan warga di desa Wonojati Jenggawah setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya pihak kepolisian menghubungi pihak keluarga Hasiyah dan di saat itu polisi berusaha menghubungi anaknya Hasiyah yaitu Nur tetapi tidak ada respon sama sekali dari Nur yang mana akhirnya yang pertama kali menerima kabar tentang penemuan jasad Hasiyah adalah pihak kerabatnya atau saudara-saudaranya saudara-saudara atau kerabat dari Hasiyah ini merasa kaget mereka tidak menyangka dan awalnya mereka tidak percaya mereka pun langsung pergi ke rumah sakit bersama dengan polisi untuk memastikan laporan atau berita yang disampaikan oleh pihak kepolisian tersebut sesampainya mereka di rumah sakit ternyata benar saja jenazah tersebut merupakan jenazah Hasiyah di saat itu saudara-saudaranya menangis berteriak histeris tidak menyangka Hasiyah harus berakhir dengan sangat mengenaskan tidak lama kemudian pihak kepolisian pun bertanya dengan siapa terakhir kali Hasiyah ini pergi dan di saat itu saudaranya pun mengatakan kalau Hasiyah itu pergi dengan seseorang yang bernama Agus lalu tanpa berlama-lama pihak kepolisian pun langsung mencari keberadaan Agus dan Agus pun ditemukan di kediamannya dan langsung digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan saat Agus diperiksa dan diinterugasi di polsek kencong Agus di saat itu bisa menjawab semua pertanyaan polisi dan akhirnya pihak kepolisian merasa tidak ada bukti yang kuat yang mengarah kepada Agus sebagai si pelaku entah bagaimana caranya Agus di saat itu menjelaskan namun yang jelas dia pada awalnya terbebas dari jeratan hukum dan di saat itu polisi juga tidak menemukan tanda-tanda adanya hubungan antara Agus dengan jasad yang ditemukan namun tidak berhenti sampai di situ setelah 4 minggu penyelidikan akhirnya polisi barulah mendapatkan bukti yang kuat untuk menangkap para pelaku bukti itu diantaranya adanya rekaman CCTV yang menunjukkan perjalanan korban yang ternyata benar dibonceng oleh Agus pakaian korban dan beberapa telpon seluler itu juga menjadi barang bukti lalu dari situlah polisi kembali menangkap Agus dan Agus pun di saat itu tidak bisa lagi mengelak karena bukti semakin kuat dan akhirnya Agus pun buka suara dengan mengatakan kalau pelaku lainnya adalah Sadi dan juga Nur anak dari hasiah si korban dari situlah pihak kepolisian langsung mengejar Sadi dan Nur Sadi ternyata belum sempat berangkat dia masih bersembunyi tidak jauh dari daerah tersebut dan ketika Sadi ditangkap oleh pihak kepolisian dia sempat memberontak hingga akhirnya polisi melumpuhkan Sadi dengan melepaskan timah panas ke arah kakinya Sadi, Nur dan juga Agus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dengan jaratan hukum pada pasal 340 KHP terkait eksekusi berencana dengan ancaman hukuman mati sementara itu Nur menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatannya dan dia tidak menyangka kalau dia akan menjadi anak yang durhaka mengeksekusi ibunya hanya demi laki-laki tua yang sebenarnya pada akhirnya tidak dapat dia nikahi karena mereka harus menghabiskan sisa umur mereka di penjara sambil menunggu jadwal mereka dieksekusi itu dia itu dia sobat kisah tentang cinta buta dari seorang anak yang bernama Nur yang dengan tega bersama kekasihnya yang bernama Sadi yang sekaligus merupakan mantan kekasih dari ibunya yang dengan tega mereka berdua mengeksekusi ibu dari Nur yang bernama Hasia Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?